Saya pernah benar-benar waktu itu gak pegang duit saya jual tabung gas. Oh iya mbak. Kalau komedian sebetulnya kalau boleh dibilang bakat itu bukan bakat aku ya. Karena aku dari dulu cita-citaku tuh setiap di rumah itu di depan kaca. Aku bawa piala aku bilang terima kasih buat semuanya. Kayak menang award gitu ya? Iya. Dan itu ternyata aku nerima award itu di komedian. Aku pernah dapet Panasonic 4 tahun berturut-turut. Dulu di Sri Mulat itu aku sudah ngompol. Cuman kalau disempat, kalau aku ngompol yaudah kamera gak ngambil aku. Tapi kalau sekarang ini gila setiap gue ngompol ditunggu. Kameranya itu udah manteng satu. Beneran? Iya. Halo BliBli Friends. Welcome to My Rooftop. Tempat paling pas untuk ngomongin perjalanan sukses hingga mencapai titik puncak. Membangun mimpi-mimpi sambil menetap gedung-gedung yang lebih tinggi lagi. This is Rooftalks. A story about becoming number one. Sebuah persembahan spesial BliBli untuk kamu. Karena kamu. Nomor satu. Hari ini kita bakal ngobrol dengan tamu yang akan berkisah tentang perjalanan hidupnya hingga menjadi nomor satu. Nah kali ini tamunya adalah seorang komedian. Perempuan yang sudah bertahan dari jaman ke jaman. Wow. Perempuan yang lucu dan juga mengemaskan. Dan seorang living legend. Ada Mbak Nunung. Halo. Halo Mbak Nunung. Welcome Mbak ke Rooftalks Mbak. Terima kasih. Ini karena mungkin udah malam ya Mbak. Ya ceritanya nih. Iya. Jadi emang kita hawa-hawanya udah agak-agak. Agak-agak setigit semeribing pengen bobo gitu. Tapi pasti gak bakal jadi ngantuk karena yang dibahas pasti luar biasa. Karena Mbak Nunung ini kalau bisa dibilang udah berapa tahun ya Mbak berkarir Mbak? Aku berkarir dari tahun 72. Wow. 72 Mbak? Umur 9 tahun. 9 tahun 72. Berarti totalnya sampai sekarang itu udah hampir. 49 ya. 49 tahun. Iya. Ya tapi kan gak semulus selama 49 tahun gak semulus. Iya sih. Kan pasti ada jatuh bangunnya. Tapi itu hampir 50 tahun loh Mbak. Iya. Orang nikah 50 tahun aja banyak yang gak sampil Mbak. Ini karirnya hampir 50 tahun loh. Berarti tahun depan bisa marking anniversary ke-50 ya. Insya Allah. Amin amin amin. Nah Mbak Nunung ini sebelum kita ngobrol-ngobrol sama Mbak Nunung. Kita ini bakalan main sebuah games dulu. Oh games. Yoi. Ini games gampang banget tinggal jawab aja Mbak. Ucapkan secara spontan. Apa yang terlintas di pikiran Mbak Nunung kalau saya mengucapkan kata. Yang akan saya sebutkan ini ya. Yang pertama. Solo. Makanan. Oh makanan ya. Solo itu asalnya Mbak Nunung tau? Asal saya. Kok yang kebayang bukan kampung halaman malah makanan? Makanan karena memang uminya makan. Dan di Solo itu memang 24 jam ada makanan. Aku tuh paling suka di Solo itu Mbak. Nasi liwat pasti. Bukan makanan. Tengkel yang apa? Susu. Susu segar? Iya. Susu gar si Jack. Oh si Jack iya. Emang terkenal banget itu di Solo. Yang kedua Mbak. Kalau misalnya saya mengucapkan kata duit. Kira-kira reaksinya apa Mbak? Senang. Siapa yang gak senang ya kalau misalnya denger kata duit ya. Kecuali kalau diminta duit. Nah itu beda tuh Mbak. Kalau kata guanteng. Ini harus pakai U ya gantengnya ya. Kalau kata guanteng. Plotot. Kalau kata romantis. Mendesah. Wow. Romantis mendesah loh. Kalau kata Basuki Mbak. Lucu. Lucu ya. Kedekatan Mbak Nunung sama Basuki itu sedalam apa sih Mbak? Aku tuh hampir sama pemain Sri Mula tuh hampir deket semua. Jadi kalau sama almarhum Basuki, almarhum Mami, almarhum Gokud. Cuma deket semua karena memang mereka saudara-saudara saya. Iya dan dari kecil sama mereka ya Mbak. Saya besar di sama mereka. Di lingkungan itu ya Mbak ya. Ya Mbak ternyata gamesnya ada lanjutannya nih. Gak cuma ngucapin. Gak cuma reaksi spontan aja. Tapi sekarang. Oh ternyata lanjut reaksi spontan Mbak. Maaf ya saya agak tegang ngobrol sama Mbak Nunung. Sekarang Mbak ini pertanyaannya. Siapa yang ter ya. Tapi kalau udah nyebut satu nama gak boleh diucapin lagi ya. Terlucu dalam sejarah karirnya Mbak Nunung di dalam dunia komedi Indonesia. Ratmi B29. Ratmi B29. Enggak. Itu nah itu tokoh yang saya banyak banget ngambil. Dari dia. Role model ya Mbak ya. Lucunya tuh seperti apa Mbak kalau boleh ceritain Mbak? Natural. Lucunya tuh natural banget. Mbak Nunung juga natural banget. Orang biasa kalau ada orang ngelawa kaji Manung natural lah kan. Suka mberbes. Ya karena memang saya belajar dari beliau. Oke. Iya saya banyak banget belajar. Saya ngambil gaya-gayanya dia. Terus terang aja jujur gaya-gayanya dia. Dia tuh gemuk. Dan gak cantik. Tapi menarik gitu loh. Menarik dan lucu. Pokoknya matanya selalu tertuju ke dia gitu ya. Iya aku suka banget. Oke. Yang berikutin Mbak nih. Siapakah sepanjang karir Mbak Nunung yang terganteng? Yang terganteng? Andre Taulani. Pelawak ganteng Andre Taulani loh. Yang gak harus pelawak loh Mbak sebenernya. Yang terganteng gak harus pelawak. Gak harus. Ya udah ngucapkan gak boleh. Andre lah. Andre Taulani ya. Oke yang terakhir. Yang tersayang? Suami. Oh iya. Itu jawabannya yang tidak boleh salah ya. Kalau salah bahaya nih. Beres ini langsung ada masalah nanti di rumah. Oke itu dia jawaban-jawaban dari Mbak Nunung. Terima kasih. Selamat malam mas. Malam. Ada kiriman dari BliBli. Oke ini ada. Sebuah hadiah Mbak dari BliBli. Kita cek. Monggo Mbak Nunung silahkan. Ini isinya apa ya. Ini ya. Oke. Monggo Mbak Nunung silahkan dibuka. Maaf. Ini penggorengannya sebenernya. Tabung gas Mbak. Ada apa Mbak sama tabung gas Mbak? Saya pernah. Bener-bener waktu itu. Enggak pegang duit saya jual tabung gas. Oh iya Mbak. Kapan tuh Mbak? Tahun berapa ya. Belum lama sih. Sebelum saya ke Jakarta sih. Bener-bener udah gak ada duit. Bener-bener saya lagi terpuruk banget. Ada tabung gas gitu. Dijual laku gak ya. Kalau ditukerin beras. Ternyata laku. Ternyata laku. Dan akhirnya bisa makan. Karena itu ya Mbak ya. Jadi itu tabung gas yang ada di rumah Mbak Nunung. Iya. Bener-bener cuma itu yang bisa dituker Mbak. Iya. Karena emang udah gak ada apa. Rumah gitu udah kosong. Udah gak ada apa-apa. Karena emang semua udah terjual. Satu-satunya itu. Ada tabung gas dua. Ya udah satu masih bisa dibuat masak. Satunya dijual. Itu utangan dong. Ngeliat posisi Mbak Nunung sekarang ya. Di industri hiburan Indonesia. Ternyata Mbak Nunung pun pernah juga loh. Merasakan hal-hal seperti itu. Mbak tapi berarti. Gak lama setelah itu kan. Ada hal-hal baik yang terjadi dalam kehidupan Mbak Nunung. Itu titik baliknya Mbak Nunung tuh sebenernya waktu. Ada kejadian apa Mbak? Kejadian yang bener-bener. Itu yang gak bisa dilupakan. Mungkin sampai akhir hayat saya nanti. Pada saat saya tersandung masalah dengan suami saya. Itu bener-bener yang sangat menyakitkan banget. Dan itu saya tidak bisa menyalahkan siapapun. Saya hanya bisa menyalahkan diri kita sendiri. Karena apapun itu kan mau dibilang ini karena lingkungan. Kalau memang niatnya enggak ya enggak. Yang kita pisah sama keluarga. Pisah sama anak. Sama cucu. Semua yang orang terdekat kita pisah. Hampir satu tahun setengah. Itu enggak kontak sama sekali Mbak ya? Ada sih pada saat direhab kan masih bisa dijenguk ya. Masih bisa dijenguk sedua minggu sekali. Ya itu cuman ya, cuman dua minggu sekali bisa ketemu mereka. Itu pun dijamin enggak lepas kayak gitu. Iya, iya, iya. Hal itu yang paling, aduh, kalau ngelihat itu miris banget gitu loh. Miris, tapi pasti tetap ada hikmah yang bisa diambil ya Mbak ya. Oh banyak banget hikmah. Banyak sekali ya, abis itu pasti banyak hal baik yang berdatangan terus gitu ya Mbak ya. Oke, sebelum kita lanjut ngobrolnya soal hal yang sudah lumayan kalau bisa dibilang tuh terjadinya pas Mbak Nunung sudah jauh melangkah. Kita tarik mundur dulu. Kita penasaran sama kehidupan masa kecilnya Mbak Nunung. Mbak Nunung itu kecil gimana sih? Aduh, saya itu dari kecil memang dari keluarga yang memang boleh dibilang serba tidak berkecukupannya. Sangat tidak berkecukupan karena bapak saya pada saat itu sakit. Ibu sayang harus mencari makan keseno kemari sampe dia harus ke tempat saudara cuman membantu masak. Membantu pulang, pulang hanya bisa membawa lauk bukan membawa uang, membawa lauk, membawa nasi. Nah, di rumah saya itu, itu kan di belakang ada makam. Di sebelah ada makam, memang gede-gede makamnya. Nah, saya terpisah nyari duit disitu gitu. Gimana caranya Mbak nyari duit di makam Mbak? Jadi, aku membersihkan makam. Aku membersihkan makam orang-orang, apalagi kalau mau menjelang bulan puasa itu kan rame banget. Betul, ya, ya, ya. Banyak banget saya menghasilkan uang disitu. Kalau hari-hari biasa sih lumayan juga gitu. Jadi karena kan ngambilnya uang kan dikumpulin ke tempat orang yang kayak ngordinir gitu kan. dikumpulin disitu nanti dibagi gitu. Jadi setiap ada orang mau ziarah, saya bersihin makamnya. Tidak tanpa disuruh, saya bersihin. Otomatis seorang itu pasti akan memberi uang. Saya jabutin rumput-rumputnya. Jadi setiap hari itu, saya pulang sekolah udah ada di makam. Sampai mahgrib gitu, saya baru keluar dari makam. Itu usia berapa, ingat gak Mbak? Itu usia 9 tahun. Loh, pas mulai berkarir dong? Iya. Ya, itu karir pertamanya Mbak Nunung berarti ya? Iya, sambil nyanyi saya itu. Karena nyanyinya juga nyanyi gambus, nyanyi kayak orang ngamen gitu aja. Dari desa ke desa, bukan kota ke kota. Jadi kayak orang ngamen gitu aja. Oke, jadi awal karirnya seorang Mbak Nunung itu pertama adalah menjadi tukang bersih makam. Iya. Bersamaan dengan menjadi penyanyi keliling. Iya. Nah kalau nyanyi keliling dulu nyanyi lagu apa Mbak? Aku ingat banget lagunya Almarhumus Mulyadi. Hitam manis, hitam manis, yang hitam manis. Pandang tak jemuh, pandang tak jemuh. Bagus ya Mbak Nunung. Itu lagu itu paling suka, ya apannya cuma itu. Jadi kemana-mana nyanyinya itu. Jadi setiap masuk ke satu kampung, hitam manis, hitam manis gitu ya Mbak. Itu kan. Nah oke, membersihkan makam terus mernyanyi keliling. Kapan sadarnya tiba-tiba Mbak Nunung ngerasa kok kayaknya aku punya bakat komedian gitu. Kalau komedian sebetulnya kalau boleh dibilang bakat itu bukan bakat aku ya. Karena aku dari dulu cita-cita aku tuh setiap di rumah itu di depan kaca. Aku bawa piala, aku bilang terima kasih buat semuanya. Ibu-ku kadang-kadang ini, ibu kadang ini anak, aku udah mulai. Mau cah sendiri di depan kaca itu karena aku habis nyanyi-nyanyi gitu. Jadi gitu terus, nah ternyata aku menjadi komedian itu hanya karena takut kehilangan pekerjaan. Maksudnya gimana? Nah pada saat itu kan aku udah mulai umur 14 tahun, aku hijrah. Aku bukan hijrah, jadi setiap ribur aku ke Surabaya di Srimulat. Srimulat dulu kan ada nyanyinya kan, pembukaan gitu kan ada nyanyi gitu. Aku nyanyi di situ, terus udah setiap, udah masuk sekolah aku pulang lagi ke Sulor. Nah pada saat aku umur 15-16, aku menetap di Surabaya. Aku masuk Srimulat karena Srimulat sendiri kan yang punya waktu itu Tantegu. Oh itu hubungannya. Mbak Juju Juwariah itu kan istrinya Al-Mahrum Pak Teguh yang punya Srimulat. Jadi pas Mbak Juju itu dipersunting. Karena Mbak Juju dulu juga cuma ikut di Sandiwara Srimulat. Jadi gak bisa ngajak saya karena cuma sebagai anak buah juga. Nah pada saat Al-Mahrum Ibu Srimulat meninggal, Mbak Juju itu di Pinang sama Pak Teguh. Nah aku seneng banget, ini awal karir aku. Di Surabaya tuh aku udah menetap di Surabaya ikut Tante aku. Cuman itu belum di komedi karena masih terlalu bocah kan gak? Enggak, belum bisa masuk ke komedi. Tapi itu terhitungnya sudah gabung sama Srimulat ya? Sudah. Sudah ya? Sudah akhirnya aku gabung di Srimulat, umur 17 tahun, tiba-tiba sama Al-Mahrum Mbak Teguh aku dipindah ke komedinya. Aku nangis, aku berontak, aku gak lucu. Aku gak gitu, aku nih gak lucu, aku gak bisa melucu. Bapak saat itu Mbak Nunung kayak gitu aja lucu Mbak. Bener aku enggak, aku nangis, aku gak mau gak mau. Sama kalau gak mau yaudah pulang ke Solo gitu. Nah aku gak bisa kerja. Diancem guys. Nah akhirnya ya sudah, setelah itu aku nikmati aja ini karena ini demi keluarga saya gitu loh. Agar saya bertahan bisa kerja, aku nikmati dan aku belajar. Eh kekenaan taunya Mbak ya? Iya. Terus disitu kebetulan kan memang dibimbing sama mereka-mereka ya. Legenda-legenda komedi Indonesia langsung. Iya sama Pak Teguh dititipin sama mereka, legend-lezen semua. Itu anak itu diarahin gitu. Karena kebetulan di Srimulat itu dulu perempuan memang tidak boleh melucu. Oh gitu Mbak? Gak boleh. Itu aturan apa Mbak? Gak boleh karena apa ya, kalau orang bilang itu tabu ya. Kalau sekarang orang bilang, kalau cewek itu ngelucu itu. Pada masanya ya. Iya pada masanya kalau ngelucu itu, sebetulnya cewek itu saru gitu loh. Gak boleh. Jadi cewek itu kalau di Srimulat cuman harus berpakaian seksi. Cuman sebagai kayak apa ya, pemanis. Untuk kemancing para pelawak-pelawak agar lucu. Gimana sih seorang pelawak yang cemong-cemong. Terus ketemu orang cantik, orang seksi. Kayak gitu-gitulah. Ya kayak di filmnya Dono Hasino. Iya, iya, iya. Ketemunya manis-manis seksi kan. Kalau di Srimulat dulu udah gitu. Gitu loh. Nah, dengan berjalannya itu kan aku belajar, aku nikmati, aku belajar. Ternyata ya memang, oh disini mungkin aku harus mencari uang disini gitu. Ya sudah karena keterpaksaan apa, akhirnya ya mau gak mau aku harus belajar. Bukan hanya yaudah ngintil aja, ngintil aja kan gak mungkin. Kan juga kepengen maju kan gitu. Tapi kebayang sih mbak, dekat banget sama lingkungan yang setiap saat masih melucu ya mbak. Iya, tiap malam ya. Di luar panggung pun mereka pasti tetap kayak gitu. Iya, kita kan hidupnya kan di bawah panggung gitu kan. Mungkin kamar emple-emple gitu kan. Di situ tiap hari ketemu orang ribut, orang mesra-mesraan. Eh sama apa-apa aja macem-macem lah seniman kan tau sendiri gitu. Jadi ya aku yang hidup di lingkungan mereka. Pengalaman yang paling gak terlupakan bersama Srimulat apa mbak Nunum? Sio di luar negeri. Hampir semua udah kami singgahi dan kami melawak disana. Oh iya mbak. Dari Hongkong, Jepang, Korea, Jerman, Paris, Amerika, Prancis. Itu tiap tahun pasti ada ya mbak? Tiap Agustus gini, 17 Agustus kan pasti kita berhubung. Menghibur orang Indonesia disana ya. Itu yang gak bisa dilupakan. Gokil ya. Boanya pengen tepuk tangan mulu ya. Mbak pernah gak sih punya problem kalau dulu tuh dikenal perannya sebagai, ya kayak tadi mbak Nunum bilang kan cuma pemanis biasanya cewek-cewek ya. Itu kan cewek-cewek berarti kan rata-rata kan yang suka boin minum gitu loh. Nah dengan majunya zaman dan sekarang kan kita kerjasamanya dengan stasiun TV. Jadi kan stasiun TV juga punya mau kan. Tidak hanya Sri Mulat sendiri yang harus, oh cewek gak boleh menuju. Kan dari stasiun TV-nya sendiri menuntut juga, perempuan juga boleh menuju gitu loh. Dan di Sri Mulat aku selama tujuh tahun di salah satu, di kontrak salah satu stasiun TV tujuh tahun tuh aku menjadi ART. Itu aku bangga banget. Karena di Sri Mulat itu kalau sudah bisa menjadi ART itu kalau wayang itu dua A. Oke itu malah justru peran yang prestis kan. Perannya karena Sri Mulat itu buka layar itu pasti pembantu dulu ya keluar. Iya bener, bener, bener. Bukan orang lain, bukan apa-apa, bantu dulu monolog. Sekarang kan ada stand-up komedi kan, sekarang kan ada stand-up komedi. Kalau dulu Sri Mulat itu namanya monolog. Jadi ngobrol sendiri sampai 30 menit sendiri. Sendiri mbak, 30 menit mbak? Iya. Aus gak? Kan ada minum. Minum itu bisa lucu, dijadikan lucu. Bisa apa aja. Orang Sri Mulat dibandang rokok aja bisa lucu. Dilempar duit juga bisa lucu. Gitu, jadi 7 tahun aku bangga gitu loh. Aku bangga dan karena aku bisa, ternyata aku bisa gitu loh. Karena memang menjadi pembantu itu tidak mudah. Karena apa? Seorang pembantu itu buka layar pembantu. Pembantu itu kan nerima tamu. Itu kan pasti pembantu pertama. Betul. Yang seorang ART. Tamu itu kan berbagai macam cara membawa karakter masing-masing. Tamu si A datang marah-marah membawa karakter kayak gini. Pulang. Nanti ada tamu si W datang lagi. Dan mereka karakternya kan masing-masing. Sebagai seorang ART harus bisa ngeladeni. Harus bisa, dia harus bisa nimpalin semua tamu yang harus datang. Mbak Nunung berarti bisa disimbulkan juga kalau Mbak Nunung adalah salah satu wanita pertama yang akhirnya mulai berkomedi ya. Di Sri Mulat ya. Kan sebelumnya kan baru tuh masih. Iya. Iya ya. Mbak Nunung berarti salah satu pionirnya ya. Iya. Wih luar biasa. Tepetan lagi kan tuh Mbak. Saya baru mau gira pada tertentangan tuh. Mbak, kalau misalnya boleh nanya sama Mbak Nunung kan Mbak Nunung yang merasakan apalagi pernah ada di masa dimana dulu. Wanita tuh kayaknya dilarang untuk berkomedi. Sekarang kan zaman udah berubah nih. Banyak sekali komedian. Wanita yang lucu, lucu banget. Dan sekarang tuh hebat-hebat. Komedian tuh hebat-hebat banget. Nah keuntungan dan kerugiannya seorang perempuan memilih profesi sebagai komedian tuh menurut Mbak Nunung gimana? Kalau dibilang untung-ruginya sih. Ya gak ada banyak untungnya lah gitu loh. Ya aku sekarang aku bisa dikenal orang sebagai Nunung ya karena aku berkomedi. Ya padahal tadinya awalnya niatnya gak pengen seperti itu ya Mbak ya. Gak ada karena keterpaksaan aja. Pengennya hitam manis, hitam manis. Gitu jadi ya itulah. Tapi dalam dunia pekerjaan yang kita jalani rutin setiap hari pasti ada deh. Poin dimana kita kayak aduh gini terus nih pernah bosen gak sih Mbak? Oh itu bukan hanya di dunia entertain aja mungkin orang di kantoran juga jenuh bosen. Orang di rumah terus gak kerja juga bosen, orang kerja juga bosen. Apalagi pasti ada, ada. Tapi ya kembali lagi bahwa ini kan tanggung jawab saya. Saya merasa bahwa ini tanggung jawab, saya masih punya tanggung jawab gitu. Di pekerjaan saya jadi ya kita nikmati aja. Pernah gak Mbak Nunung pas lagi bosen gitu ya mencoba untuk kayak ah pengen ini ah plesir sebentar ah mencoba karir yang lain gitu. Siapa tau bosen yang disini jadi malah gak berasa jadi kangen lagi malah untuk lucu. Pernah gak coba-coba untuk ngapain gitu Mbak? Enggak sih enggak. Jadi bisnis woman gitu Mbak? Enggak. Enggak ya? Pokoknya stick komedi terus aja ya? Komedi aja. Mbak kalau boleh tau ada gak sih sisi lain dari Mbak Nunung nih? Kan kita taunya Mbak Nunung yang di TV ya? Ada gak sih sisi lain dari Mbak Nunung yang mungkin banyak orang belum tau? Semua orang hampir tau sisi lain saya. Saya bisa masak semua orang bisa. Ya selain saya melawak saya hobi masak dan saya memang bisa masak. Saya bisa bikin kue karena memang saya jualan kue. Jadi orang semua tau gitu. Udah tau ya? Udah pernah kesebut juga pas lagi di acara soalnya Mbak ya? Iya semua acara udah masih ditanya. Aku selalu penasaran Mbak sama komedian itu kan kadang-kadang suasana hati kan harusnya pengaruhi diri kita ya untuk berkarya. Kan gak selalu kita lagi dalam suasana happy, pengen lucu. Tapi kan kalau tuntutan profesi beda ya. Mungkin Mbak Nunung di rumah lagi ada masalah atau lagi ada problem sama teman-teman. Tapi di TV harus lucu. Harus lakukan itu caranya gimana sih? Ya mencoba profesional aja gitu loh. Ya harus kita bisa kesampingkan dulu lah masalah rumah. Karena ini pekerjaan kan. Kita kan dituntut harus tanggung jawab. Karena jelek buruknya kita kan ya diri kita sendiri penonton kan gak mau tau. Nunung lagi ada masalah apa di rumah. Dan saya juga gak akan menceritakan semuanya itu ya. Kita mencoba profesional aja. Karena merasa ini tanggung jawab saya ya. Seberat apapun ya alhamdulillah sih. Kan aku melawak kan gak sendiri ada teman kan. Pasti mereka, pasti mereka tau lah saya punya masalah apa-apa kan. Gerak-gerik. Orang kan pasti sebagai teman deket pasti tau ah ini lagi ada masalah lagi. Yang mereka pastikan backup. Ya tuh temen-temen. Yang namanya pelawak walaupun selalu lucu ya di TV tuh. Balik lagi tetap sama-sama manusia. Pasti kalau di backstage selalu ada curhatan-curhatan juga ya mbak ya. Pastilah. Kalau ada masalah ya. Jadi hargai usaha mereka untuk bikin kalian bahagia. Iya mbak ya. Kadang-kadang orang suka lupa loh. Saya juga sedih gitu ngeliat. Ini orang tuh kalau misalnya tau temannya lucu. Disuruh ngelucu terus. Padahal kan sebenernya kan dia juga punya hati ya. Kadang ada sedihnya juga. Iya kadang-kadang pas kita lagi diem gitu. Lagi bengong kayak orang bingung gitu. Karena malah jadi lucu sama teman. Lu nyari duit bengong melulu gitu. Itu beda urusan tuh. Kadang-kadang ditegar gitu. Eh apa sih ngomong apa sih tadi. Nah jadi lucu kan. Gitu. Karena komedian itu apa aja bisa dijadikan lucu. Kita ngelawak gak lucu. Itu aja orang kadang-kadang lucu gitu. Jadi aku tertawa bukan karena melihat lu lucu. Karena melihat lu gak lucu. Mbak banyak komedian kan yang suka ngambil inspirasi dari kalau nyampe dimana tuh diliatin semua hal dicatetin. Kalau Mbak Nunung kayak gimana Mbak? Apa maksudnya? Nangkep inspirasi buat ngelucunya itu kan kalau kita kan misalnya bukan komedian ya. Dengar cerita lucu. Kita apalin ntar kalau ketemu sama siapa kita ceritain jadi lucu gitu kan. Kalau Mbak Nunung tuh semuanya emang terjadi di atas panggung aja. Spontan aja kalau kita udah spontan. Lebih spontan dari komeng berarti ya Mbak Nunung. Komen aja disini ceritanya dia nyatetin ya. Berarti Mbak Nunung lebih spontan. Spontan aja. Jadi emang reaksi dari temen-temen aja ya. Anak-anak ada gak yang pengen jadi pelawak juga? Gak ada. Kok kayak lega gitu sih Mbak ngomongnya? Gak ada. Gak ada anak saya. Gak ada yang bisa jadi gelap. Tapi di rumah lucu Mbak anak. Biasa aja sih. Biasa aja. Ya launnya ibunya susah juga ya. Aku aja di rumah gak pernah ngelucu. Bangun tidur dong. Itu ngelucu. Bener kata Mbak Nunung ya. Kadang-kadang dia gak ngerasa ngelucu aja buat orang lucu jadinya ya. Aduh. Gitu. Mbak. Kita kembali ke yang tadi pertama kali Mbak Nunung ceritain. Di awal. Kan sempet dapet cobaan yang berat ya. Itu bisa dibilang cobaan terberat gak Mbak? Oh cuman paling terberat ya. Itu terberat. Aku masih beratan ini daripada aku ditinggal ibuku ya. Oke. Berat buat aku berat. Cara ngelewatinnya tuh pada akhirnya gimana Mbak? Ya cara ngelewatinnya sekarang lebih banyak belajar ya. Yang paling utama mendekatkan diri itu lebih diperbanyak ya. Mendekatkan diri pada Allah. Terus kedua juga sekarang harus bisa memilih pergaulan. Harus bisa ya milah-milah gitu lah. Gak ceroboh gitu. Dan deket sama keluarga. Itu makna yang bisa dipetik ya Mbak ya. Mbak Nunung ya. Aduh luar biasa banget. Nah kalau seandainya Mbak Nunung nih bisa lewat mesin waktu. Yang jaga diri di misuar kali ya. Biar sama kayak di acara div itu ya. Bisa kembali ke masa lalu dan bertemu dengan Nunung Muda. Nunung Muda entah yang lagi jaga makam. Atau yang lagi nyanyi. Hitam manis. Kira-kira nasihat apa yang bakal Mbak Nunung kasih buat Mbak Nunung yang ada di sana? Harus hidup kuat. Jujur. Bertanggung jawab. Dan berdoa. Itu nasihat buat Nunung di masa muda. Pengen gak Mbak ketemu sama Mbak Nunung waktu masih muda? Pengen. Pengen nonton dia lagi seri mulat ya. Kalau aku ngaca gitu. Jadi itu setiap hari Mbak. Kayak menang award gitu ya. Iya. Dan itu aku benar-benar ternyata aku nerima award itu di komedian. Aku pernah dapet panasunik 4 tahun berturut-turut. Akhirnya kepake juga. Kepake juga aku bisa berdiri di depan orang banyak dan aku ngomong gitu. Aduh lancar banget aku ngomongnya ini cita-cita aku. Tapi waktu itu aku nyanyi ternyata di komedian aku mendapatkan ini. Awalnya pengen dapet penghargaan nyanyi ya. Gak apa-apa yang penting dapet piala. Namanya ini satu pertanyaan pribadi dari aku gak ada di layar. Aku kan sering banget nonton Mbak Nunung ya. Orang kan reaksinya macem-macem kalau terbawa suasana. Apalagi suasana lucu. Kalau aku biasanya ketau sampai nangis. Nah kalau Mbak Nunung ini kan keluarnya bukan dari air mata ya. Gampang sih. Iya aku pengen ngomong tapi takut salah gitu. Ya memang karena aku tuh orangnya gak bisa. Itu spontannya gitu ya Mbak. Spontan, itu spontan benar-benar spontan. Dulu di Srimulat itu aku sudah ngompol. Cuma kalau di Srimulat. Pada saat itu di Srimulat kan tidak di. Memang tidak. Kalau aku ngompol yaudah kamera gak ngambil aku. Tapi kalau sekarang. Sekarang ini gila setiap gue ngompol ditunggu. Kameranya tuh udah manteng satu. Ngompol nih ngompol nih gitu ya. Ngompolnya ini. Yaudah tuh pekerjaan. Shule, Andre, Ajis, Mas Parto gimana. Hancurnya kan di OVJ aku. Padahal ngompol tuh sudah sejak di Srimulat. Jadi sebenernya bukan barang baru ya. Bukan barang baru. Kalau temen Srimulat udah gak kaget. Tapi sekarang masuk kamera. Ini ada kamera satu bener-bener yang bener-bener khusus manteng. Ada satu kamera mbak. Khusus buat ompol. Beneran? Iya. Itu udah gila banget. Jadi kalau misalnya aku tanya. Mbak Nunung sepanjang sejarah. Pernah dapet hal yang lucu banget sampai ngompol. Berapa kali udah gak kehitung dong mbak. Aduh. Gak kehitung loh. Gak kehitung. Tapi itu cuma di acara doang kan. Aku di rumah bercanda sama adik-adikku juga ngompol. Karena memang keluarga ku tuh semua kan. Memang keluarga ku semua tuh orang gak bisa nahan lucu semua. Adik-adikku, kakak-kakakku, ibuku apalagi. Kalau udah bercanda kok tau ibu ku tuh lari. Sampai kamar mandu udah habis. Jadi sekeluarga gitu semua. Aku juga gitu. Adik-adikku tuh lucu-lucu banget. Lucu-lucu banget. Cuman mereka sih gak. Gak ada yang karah komedi gitu ya. Tapi lucu-lucu sih. Harusnya diundangnya rame-rame disini ya. Mungkin ya ngompol rame-rame gitu ya. Ngompol rame-rame banjir. Satu lagi nih. Mbak Nunung itu kan udah hampir 50 tahun berkarya. Dari jaman ke jaman, generasi ke generasi. Semua tau mbak Nunung gitu. Nah kuncinya supaya bisa bertahan di dunia industri hiburan yang bisa dibilang. Sebenernya keras juga ya mbak ya. Kan orang taunya kan enak banget nih masuk TV. Padahal kan sebenernya untuk bisa ada disana aja sudah susah. Apalagi bertahan gitu. Fungsinya dari mbak Nunung apa nih? Mungkin buat temen-temen yang mungkin juga pengen mencoba dunia hiburan. Cuman belajar. Belajar, disiplin, udah. Jujur, udah itu aja. Jadi gak boleh berhenti belajar. Iya gak boleh. Karena belajar itu kan tidak dibatasi dengan usia. Betul. Mau sampai usia kapanpun namanya belajar itu hak manusia gitu loh. Jadi aku sampai sekarang pun apalagi sekarang ini. Aku banyak banget belajar dari mereka. Sekarang aku kerjanya kan sama anak-anak muda. Jarang kan sama temen-temen siri mulat kan. Apalagi temen-temen siri mulat kan sudah banyak yang gak ada kan. Hanya tinggal berapa personil aja. Dan aku kerja aku kan dengan yang muda-muda sekarang. Dan mereka tuh cerdah-cerdah. Jadi aku belajar sama mereka. Aku selalu tanya sama mereka. Aku gak pernah malu. Walaupun kadang-kadang. Oh mami kok malah nanya kita kan. Oh gak bisa. Aku bilang gitu. Iya kan. Harus tau perkembangan zaman juga. Iya dong perkembangan zaman sekarang. Aku harus belajar. Dan aku belajar-belajar. Sekarang aku belajar baca. Itu sekarang juga aku mulai kayak gitu. Belajar baca mbak. Oh karena dulu semuanya spontan ya. Spontan. Sekarang kan enggak kan gitu loh. Tapi kalau belajar baca terus ngompol. Bisa ngompol loh. Sekarang banyak. Ya banyak mbak. Oh mbak apa sih perkembangan sekarang. Apa sih sekarang yang lagi nge-trend. Sekarang kan dibawa sama anak-anak kayak gitu. Aku belajar di rumah. Belajar di tempat syuting. Aku nanya sama mereka. Kayak Sule, siapapun aku selalu tanya. Aku nanti gimana. Terus aku harus bagaimana. Aku gimana. Dan satu yang belum dijelasin sama Mbak Nunung. Tapi menurut aku penting banget tadi itu. Jujur ya mbak ya. Karena kalau ngomongin industri hiburan. Mungkin dimanapun ya. Enggak cuman industri hiburan ya. Disiplin. Orangnya pasti ketemunya juga itu. Itu aja. Attitude. Iya kan. Kalau misalnya kita sekali ngasih impresi yang buruk. Dengan misalnya berkata tidak jujur. Itu pasti akan bikin nama baik kita kan juga jadi susah. Attitude. Tepuk tangan lagi buat Mbak Nunung. Itu. We'll be friends. Makanya dimanapun kalian sedang berjuang. Kalau bisa jangan lupa terus belajar. Disiplin dan jujur. Oke. Bukan cuma Mbak Nunung aja yang dapet hadiah dari BliBli. Tapi kita juga pengen bagi-bagi hadiah buat BliBli Friends. Tinggal jawab di kolom komen siapa yang benar dan beruntung. Nanti dia bakal dapet hadiah voucher dari BliBli. Yang pertama. Apa nama grup lawak yang membuat Mbak Nunung masuk ke dalam industri entertainment? Yang kedua. Yang tadi aku lupa nanya. Tanya sekarang aja deh biar mereka tau jawabannya. Kesian kalau enggak. Karena di mata aku Mbak Nunung yang namanya di KTP cukup. Pajak. Nungung aja gitu. Kalau buat aku. Nama aslinya siapa Mbak? Tri Retno Prayudati. Tri Retno Prayudati. Panggilan kecilnya sebenarnya gimana Mbak? Jadi dulu ibuku tuh sering. Ya karena memang anak tuh. Aku dulu kotanya. Aku tuh gemuk memang dari bayi gitu. Dari bayi banget Mbak. Benar dari bayi? Iya jadi itu keriting rambutku merubah. Nunginangin, nunginangin itu dipanggil Nungung gitu aja. Oh Allah. Tapi dari kecil berarti panggilannya sudah Nungung? Iya tapi kalau dulu temen sekolah manggilnya Retno. Oh Retno. Kirain Nungung itu nama yang dibuat karena asli mulat. Enggak, enggak. Jadi dari awal masuk nama sudah Nungung. Oke tuh pertanyaan keduanya langsung ya. Siapa nama asli Mbak Nunung? Nunginangin, nunginangin. Enak banget. Nah buat mencapai kesuksesan pasti ada juga dong Mbak. Orang-orang penting yang mendukung karir Mbak Nunung setiap saat. Ada. Yang bener-bener berarti Mbak. Kalau kita minta tolong Mbak Nunung nelpon salah satu orang itu. Boleh. Boleh ya. Siapa Mbak yang mau ditelepon Mbak? Suami. Oke. Monggo Mbak ditelepon. Teleponnya mana? Ini nelpon suami bener ya? Emang ada suami yang enggak bener Mbak? Halo. Halo. Gimana kan? Halo. Halo ya. Lagi ngapain? Kok ketawa? Enggak aku cuma mau bilang sama ke kamu. Ini masuk. Iya masuk-masuk. Aku mau bilang ke kamu. Pokoknya gini loh ya. Aku terima kasih banget. Kamu sudah mau. Maksudnya hidup sama aku. Walaupun pada saat susah maupun kita senang. Kamu tetap nampingin aku. Kamu tetap setia. Kamu tetap apa ya. Apapun kebutuhanku kamu selalu ada. Walaupun aku masih bawel-bawel kadang-kadang jahat banget. Kamu tetap setia. Kamu enggak pernah marah. Dan kamu tetap menyemangatin aku. Dalam hal kerja maupun dalam hidup. Kamu selalu menyemangatin aku. Makasih ya Yahya. Sama-sama. Saya juga banyak salah. Maaf juga. Dan saya juga terima kasih. Sudah diberi. Sempatan sama Allah. Untuk nampingin kamu. Kemana pun kamu pergi. Apapun masalah yang kita hadapin. Kita hadapin berdua. Iya. Ya mudah-mudahan ini semua. Menjadi pelajaran terbaik. Amin. Untuk maju ke depan. Amin. Yaudah ya Yahya. Ya. Tunggu aku ya. Udah. Manunung. Tapi Manunung tuh emang se ekspresif itu ya. Maksudnya. Lewat kata-kata aja tuh. Dari tadi banyak perubahan loh mbak. Tiba-tiba ketawa. Terus abis itu denger. Dengar kalimat-kalimat seperti itu. Bisa langsung nangis gitu mbak. Makanya saya gak heran. Kenapa bisa gampang buat ngumpul. Tapi peristiwa kemarin. Pasti. Menjadi sebuah ujian. Dan juga malah. Membuka mata Manunung. Betapa sayangnya suami juga ya mbak. Iya. Maksudnya. Kan ada ya. Orang yang pas bahagia mas. Semuanya gak kelihatan ya mbak. Iya. Tapi pas. Lagi menghadapi cobaan itulah. Iya. Dan ternyata. Tetap ada di sisi. Tetap ada di sisi saya. Dan malah bisa melalui bersama-sama. Iya. Itu pengen tepuk tangan mulu gue. Makasih. Jadi pengen nyanyiin mbak Nunung. Nih mbak. Kalau disini. Kita itu. Sudah merangkai kata-kata nih mbak. Buat semua bintang tamu. Gak terkecuali mbak Nunung. Nih. Aku nyanyi ya. Aku malu mbak. Ntar aku yang ngumpul lagi. Lagunya gini nih mbak. Wahai siapakah dia. Jatuh bangun pernah. Di alaminya. Perempuan tangguh. Di tempa gelomba. Menangis dan tertawa. Dirasakannya. Saat ku beritahu namanya. Bersiap untuk angkat gelas. Memuji keberaniannya. Memuji keberaniannya. Nunung itu namanya. Nunung itu namanya. Singkat dan jelas. Pemenang di segala zaman. Sosok legenda yang kita cinta. Selamanya. Makasih. Gak gompol kan mbak. Enggak ya mbak. Soalnya gak lucu ya mbak. Mbak. Semua terharuan. Maaf ya mbak. Bikinnya bener-bener sebelum mbak Nunung masuk ke sini. Barusan. Makasih banget. Lagunya. Sama-sama mbak Nunung. Kita yang terima kasih banyak. Sama-sama. Berbagi pengalaman yang pasti akan sangat berarti banget buat BliBliFriends yang nonton. Nah untuk BliBliFriends juga nih ya. BliBli lagi ada kempen. Ayo belanja seru 99. Nah ini biasanya musuhnya ibu-ibu. Musuhnya mbak Nunung juga kan. Yang lagi cari apapun bisa langsung cek apps atau cek link di bawah. Ini ya promonya. Sampai tanggal 9 September 2021. Pokoknya jangan sampai ketinggalan. Sekali lagi Man Nunung. Moga-moga kita bisa segera bertemu dan ngobrol lagi. Makasih udah hadir di Roof Talks. Amin, amin, amin. Moga-moga sesi ini bisa menjadi sesi yang berkesan juga buat Man Nunung. Amin, 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 amin. Pasti yang berkesan juga buat BliBliFriends. Karena kamu. Nomor satu. Buat BliBliFriends. Nantikan lagi Roof Talks episode berikutnya. Dengan tamu-tamu yang juga punya story about becoming number one. Sampai jumpa. 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 Terima kasih telah menonton!